Batu bara ini mulai menunjukkan tren positif dan mendekati level 60 dolar Amerika per metric ton. Di tengah penguatan harga tersebut, PT Adaro Energi TBK tetap menargetkan produksi batu bara di sepanjang tahun ini sebesar 52 juta ton hingga 54 juta ton. Dalam tiga hari terakhir, harga batu bara terus mengalami penguatan hingga hampir menuju level 60 dolar per ton. Hal tersebut membuat PT Adaro Energi TBK tetap menargetkan produksi batu bara tahun ini 52 juta ton hingga 54 juta ton mengingat Adaro masih melihat pergerakan harga batu bara masih cukup fluktuatif. Mengutip kontan.co.id Head of Corporation Communication Febrianti Nadira mengatakan, Adaro masih harus menghadapi tantangan untuk beberapa saat ke depan. Pihaknya tetap yakin bahwa fundamental sektor batu bara dan energi di jangka panjang tetap kokoh, terutama karena dukungan aktivitas pembangunan di negara-negara Asia. Dalam menentukan harga jual, Febrianti mengatakan Adaro mengikuti beberapa indeks salah satu harga batu bara acuhan. Dan, Adaro juga telah memiliki kontrak volume dengan pelanggan yang mayoritas adalah pembangkit listrik. Hingga akhir 2020, Adaro juga telah mengevaluasi rencana investasi tahun ini dengan menurunkan panduan belanja modal menjadi 200 juta hingga 250 juta USD dan menentukan skala prioritas. Berbagai sumber, IDX Channel.